Hai ah ya Allah tenggelam lagi temen-temen kita batu dalam bentar Oke 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ke jalur saya Bancik 87 Bancik 87 di pagi ini di sana mau putih ke daerah lokasi Tramigasi supunggur temen-temen ya dan disana itu temen-temen itu adalah Gapura selamat datang UPT supunggur gulungan Kalimantan Utara sudah kurang saiprit ini langsung dihadangkan oleh jalan yang luar biasa sekali diperkenan eh tadi yang untuk ke arah ke ke sana sana masih lumayan bisa dipilih cuman untuk yang ini kayaknya kita harus ekstra hati-hati temen-temen ya tapi enggak papa kita yakin aja untuk yakin Bismillah untuk mencapai tujuan utama kita yaitu bersilaturahmi kepada warga sedulur yang ada di lokasi Tramigasi supunggur ini temen-temen bisa kita bayangkan sendiri kalau akses jalannya kayak gini gimana warga sedulur Tramigasi supunggur untuk mencari nafkah untuk keluarga kecilnya ini butuh sangat butuh perhatian sekali dari pemerintah dan untuk bang bangcek kali ini ditemani oleh salah satu sahabat youtuber juga yaitu Bangmul atau yang bisa sobat bangcek lihat di channel Youtubenya yaitu clmania yaitu channel Lampung ya nanti dulu bangcek mau awansara beliau karena beliau lagi mereview juga jalan sepunggur ini luar biasa sekali temen-temen jalannya ini temen-temen sedikit warga sedulur Tramigasi ini yang mau keluar ya perjuangannya luar biasa sekali karena kondisi jalan yang kayak gini ya Allah memang untuk melewati jalan ini harus ada temennya temen-temen ya harus ada pendampingnya ya Allah tarong tarong Masya Allah eh semangat Om hehehe mau kemana nih Om mau kerja ya Oh kerjanya di Tanjung di Tanjung Mbak Oh benar jadi setiap hari pulang pergi kayak gini ya jalannya Oh iyalah hehehe nah ya Allah tenggelam lagi temen-temen kita batu dalam bentar terima kasih ah asya Allah kami tidak perjuangannya oke 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 Alhamdulillah hehehe teman-teman sedikit gambarannya perjuangan warga tahmidasi sepuluhnya beliau ini kerja di dekat kota Tanyosilor teman-teman ya cuman setiap hari harus menghadapi jalannya kayak gini ya mudah-mudahan lekas ada perhatian dari pemerintah setempat lah ya pendak ya kemarin sempat ada wakil bupati sih Pak saudara Bapak Ingkongala yang lagi pelusukan ke sini ya mudah-mudahan dengan busukannya Pak Pak Ingkongala beliau tuh bisa terketuk hatinya bercanda Pak Ingkongala ya ya Pak Ingkongala sendiri kemarin juga wakil bupati itu pernah ke sini bang kemarin tuh survei jalan beliau beliannya ini Insyaallah dalam waktu dekat mau ada pengerasan jalan ini teman-teman sahabat bang cek yang menemani bang cek untuk ke sepunggur hari ini yaitu bang mul atau yang bisa juga kita lihat di channel YouTube nya beliau yaitu channel JL mania apa ya JL mania channel JL mania ini yang buat nama bang cek sendiri padahal Oh ya enggak dibikinkan yang jenang bubur merah putih jenang apa sekarang sudah JL mania channel ya ya sudah Alhamdulillah setia kawan soalnya saya pribadi itu anu bingung bang kirain jalan mania gitu dulu ini anak rantau ini gimana bang melihat perjuangan sedikit perjuangan warga Tramigasi tadi dua orang ya sudah lewat sini ya dua orang pokoknya sangat miris kalau pribadi saya karena saya penasaran makanya saya harus berangkat dari ini seperti apa bisa merasakan betapa apa ya kalau kelukesasi enggak cuman berapa beratnya perjalanan yang harus dilalui ketika mereka kepingin sesuatu di kota ya karena di Tram itu kan enggak enggak pasti ada yang yang ada di kota enggak ada yang di pedalaman macam durian mungkin berambang-berambang mungkin sayuran banyak tapi kalau yang lainnya itu ya layaknya anak empat lehat lima sempurna gitu kalau untuk perbagian gizi Bang ya Tram ini kan bukan menghina maksudnya bukan merendahkan enggak kalau empat c5 sempurna itu kayaknya jarang ya mereka apa ya ketika musiman kalau jual sayur ada dapat duit kalau enggak ya ada siapa yang ngasih makanya mereka itu ada yang kerja di proyek ada yang kerja di bangunan lah istilahnya untuk menambah-nambah hasil karena apa tengkulak pun kalau mau masuk seperti ini jalannya terus untuk pemasarannya kan jelas berkurang jadi untuk itu mudah-mudahan pemerintah yang di pusat maupun yang di daerah segera direlasiasikan terhadap ini jalan lah kasihan warga transmigrasi kenapa sobat pengecek penjelasan beliau sedetil itu karena beliau sendiri adalah dulu seorang transmigrasi ya di mana itu bang di SP6 Tanjung Buka tapi Alhamdulillah dari pemerintah daerah ada perhatian khusus memang ini bertahap memang jadi yang penting pesan saya saudara saya yang ditrans sepunggur sabar menunggu sabar pokoknya pokoknya kalian sabar semuanya nanti pasti dari pemerintah itu ada kok untuk perbaikan mungkin paling enggak pengerasan pengerasan jalan lah kayak di tempat SP6 itu kan sekarang sudah di semenisasi bang alhamdulillah alhamdulillah pokoknya perhatiannya ya pul gitu aja lah dari pertama masuk sampai ada jalan semenisasi kemarin butuh waktu berapa tahun bang itu bang itu sekitar 5 tahun 5 tahun ya ini saya tanya tadi dari warga trans sekitar 4 tahun ya wajar lah wajar wajar aja mudah-mudahan berarti tahun depan insya Allah jalannya sudah paling enggak keras lah ya ada pengerasan jalannya karena yang yang jangan jelas kan terkait anggaran mungkin lah daerah ini kan lagi membangun tempat kita ini lagi membangun dimaklumi aja baru situasi negara kita juga bukan negara kita sih dunia sih dunia lagi sakit flu ini lagi musuh-musuhnya sakit flu covid ini jadi kita maklumin aja lah dampak ya sebenarnya kalau jalan kering juga enggak terlalu separah ini juga enggak sini halo bang begitu kita lanjut perjalanan insya Allah mohon maaf sahabatku semua tonton terus dan dukung bang jl mania channel jl mania channel sama bang cek 87 87 sahabat karib ini sebenarnya trio ke Sungkowo tapi yang satu ini satunya enggak ikut lagi ada di perusahaan mungkin kalau besok mungkin bisa cuman dan memang namanya kita aktivitasnya beda-beda pak ya besok giliran saya enggak bisa hahaha seperti itu ya mungkin segitu itu teman-teman Vox saya disini dan kita mau melanjutkan perjalanan kesana mungkin sekitar dua kilohan lagi baru sampai pemukiman warga setelah takmi kasih sepunggur minta doanya teman-teman supaya kami semua selamat sampai tujuan dan ditunggu video-video selanjutnya triban cek 87 mungkin cukup sekian video terisanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!